Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya kedatangan sebuah servisan TV Polytron Slim ya Dengan kerusakan katanya Tiba-tiba dia keluar asap seperti itu ya Dan agak bau Ini biasanya kerusakan seperti ini Ada di bagian flybacknya Tapi kita tidak tahu Kita akan buka saja langsung Apakah memang benar di bagian flybacknya Oke Simak terus videonya sampai selesai Kita buka di bagian flybacknya Oke teman-teman ya Setelah dibuka ternyata Yang rusak Atau yang bocor itu Flybacknya Ini dia Kelihatan disini ya Jadi Karena dia bocor di bagian Sebelah sini dan di bagian bawah Juga ini kelihatannya Dia tidak bisa ditambah Kalaupun bisa ditambah Tidak akan awet ya Karena sudah mendekati bagian sini ya Ini sebenarnya masih bisa ditambah Cuma kurang awet Seperti itu saja ya Jika mau ditambah Ini menggunakan Lem plastik setel ya Di bagian sini Kita bukus Namun Kali ini Saya tidak akan menambahnya Sesuai permintaan Yang punya Suruh dikati saja Supaya lebih awet Oke Saya sudah mencari Gantinya ini dia Malah belum saya buka ya Oke Kita buka Untuk Flyback penggantinya Sampai jumpa 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 Oke ini dia untuk tipenya BC250223N ya Oke sementara video akan saya skip untuk pemasangannya Nanti saya jelaskan setelah pemasangannya Oke ya simak terus videonya sampai selesai Oke teman-teman ini dia untuk playbagnya atau playbagnya sudah saya pasang seperti ini ya Oke tinggal kita coba apakah hanya tidak ada masalah lain hanya playbagnya kita coba colokan Oke terdengar suara playbag hidup ya dan filamen di belakang tabung sudah menyala kita lihat bagian depannya Oke Alhamdulillah TV sudah menyala kembali ya normal dan kita akan coba apakah ini sudah ya TV sudah kembali normal lagi ya dan disini posisi di AP AP1 Oke kita akan coba untuk menyalakan multi-medianya ya kita coba kita coba menggunakan flashdisk kebetulan untuk TV ini sudah multimedia baik kita masuk menu multimedia oke USB loading ternyata untuk USB nya tidak terbaca ya sepertinya sepertinya karena untuk flashdisk saya terlalu besar ya menggunakan 500GB 512 ini jadi tidak terbaca oke tidak terbaca ya USB 0 coba lagi oke loading oke ternyata memang tidak kuat untuk membaca USB ya yang jelas sudah jadi ya jadi seperti itu saja cara memperbaiki TV dengan keluhan berkebul atau keluar asap biasanya memang jika keluar asap agak besar ya dan tercium baunya itu biasa berusak pada free bag nya ya yang kocor oke semoga bermanfaat terima kasih jika ada salah kata mohon di maafkan jika ada pertanyaan silakan di tulis kolom komentar oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh